Intro Diawali dengan pembacaan sejarah singkat proklamasi Gubernur Tentara Alri Devisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-73 tahun 2022 Dilaksanakan upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-114 dan HUD ke-73 proklamasi Gubernur Tentara Alri Devisi 4 Pertahanan Kalimantan di halaman kantor Bupati Banjar Ayo bangkit bersama Menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan Agar kita bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir Bertindak selaku inspektur upacara Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi Menteri Komunikasi dan Informatika R.I. Joni G. Platt Dalam amanatnya pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 Yang dibacakan oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi Mengajak untuk bekerja keras dan bersinergi menjaga Mempertahankan dan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia Dengan momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 Sementara itu Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur dalam amanatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Gubernur Tentara Al-Ri Devisi 4 Pertahanan Kalimantan ke-73 yang juga dipacakan oleh Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habshi Mengatakan, peringatan ini banyak mengandung pelajaran yang dapat diambil hikmahnya Peringatan ini menjadi momentum dalam menggali dan menghayati nilai-nilai perjuangan Brijan Hasan Basri dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia di zaman itu Tim Suara Banjar melaporkan Tim Suara Banjar